Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong Prima Jaya mengungkapkan pihaknya akan membentuk tim dalam mengusulkan versi meta Ibu Kota Baru Indonesia Dalam versi tersebut pelayanan maupun aktivitas Ibu Kota Baru Indonesia akan divisualkan dalam bentuk 3D Gembong pun mencotohkan Ibu Kota Korea Selatan yaitu Seoul yang sudah menjadi metaverse Karenanya pihaknya akan menawarkan teknologi tersebut untuk membantu pemerintah dari sektor komunikasi terhadap masyarakat Kami akan membentuk tim, kita akan mengusulkan satu Yang pertama, Ibu Kota Baru kita, orang belum dapat gambarannya seperti apa Kita akan bangun versi metanya Di mana pelayanan-pelayanan maupun aktivitas di dalamnya itu bisa kita visualkan dalam bentuk 3D Menggunakan augmented dan digital komunikasi Menurut Gembong, pada tahun 2022, IITB akan fokus mengedepankan teknologi baik tepat guna maupun advance Apalagi banyak ahli dalam hal teknologi yang berasal dari ITB Pihaknya pun akan masuk ke dalam sirkular ekonomi, teknologi, dan digital twin Untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas industri di Indonesia Pihaknya pun akan tetap fokus pada masalah kesehatan di masa pandemi COVID-19 Tapi akan menambahkan pemulihan ekonomi di dalamnya Kegiatan UMKM menjadi fokus pemulihan ekonomi Karena hampir 90% masyarakat Indonesia terlibat di dalamnya Dan 60% pendapatan Indonesia ada pada sektor UMKM